Hai guys, jadi di video kali ini saya mau unbox si Nike plus iPod, ini yang satu set, jadi sebenernya tuh saya beli yang sensornya aja ya, itu 35 ribu, cuman waktu itu kan stoknya tuh lagi abis, dan kata sellernya yaudah nanti dikirimin yang satu set ini ya, nah ini tuh harga aslinya sekisaran 100 berapa gitu saya lihat di tokonya, tapi ini sellernya baik banget, saya beli yang 35 ribu tapi dikirimin yang ini, jadi kalau misalnya jaman dulu ya, ini tuh harganya 449 ribu, 490 ribuan gitu, dan ya ini kayak semacam sensor buat yang suka olahraga lari, jadi kayak sebelum jaman-jamannya smartband kayak Mi Band gitu, ditaruhnya di sepatu, sayangnya saya nggak punya sepatu yang kompatibel sama sensornya ini, jadi ditaruh di bawah sepatu gitu, dan kalau saya lihat-lihat lagi sih, dikenalinya di tahun 2006 ya dia, jadi tahun 2006 itu mungkin yang namanya smartband kayak Xiaomi gitu belum banyak gitu ya, mungkin juga ada cuman harga mahal, oke kita coba buka Airbus, jadi ini kotaknya sederhana gini doang, ini bisa digunakan, oke ini dia, ada sensornya disini, kita bisa ambil, ini sensornya kayak gini, kecil ya, tapi kita singkirin dulu, dan ada receivernya, receivernya itu kayak charger-nya iPhone-nya jaman dulu ya, ini ga ada apa lagi, kemudian di dalam sini, ada, kayaknya sih buka tulisnya, tadi, jadi kita bisa taruh sensornya tuh di sepatu, sambil dengar lagu juga dia connect gitu sensornya, nanti kita konek ke iTunes bisa disinkron ke naikplus.com, tapi nggak tau nih naikplus.com ini kayaknya udah nggak bisa deh, terus kita coba lihat isinya, buku panduan doang sih kayaknya, ini ga ada apa-apa lagi, iya nih, Nectus iPod User Guide, ini buku panduan, ini kayak, ada software, kan, ini iPod, software engagement, dan, garasi, satu tahun, terus kita lihat disini, nah ini jadi dia compatible sama, minimal iPhone 3GS, atau yang lebih tinggi, ini, iPod Nano, dan, iPod Touch, ini iPod Nano semuanya model, cuma kalo iPod Nano dia harus pake receiver gini, tapi ntar kita coba di, iPhone-nya, ini caranya saya cingkirin dulu, nah ini dia nih, dia sensornya kecil ya, terus disini ada tombol, nggak ternyata ini tombol on-off atau bukan, sayangnya dia itu, baterainya nggak bisa kita ganti ya, jadi, kalo jaman dulu, kalo misalnya ini baterainya abis, yaudah kita harus beli lagi yang baru tuh yang tadi, yang sensornya aja yang dijual, yang kayak gini, nggak beli satu set lagi, selanjutnya kita coba di, iPhone, iPhone yang saya punya paling jadul ini doang, karena di, iPhone 7 udah nggak bisa ya, dan, ya kan, karena nama aplikasinya jadi Nike Running Cop, sebelumnya itu Nike Running, dan sebelumnya lagi Nike Plus GPS, jadi, udah beberapa kali rebrand ya, kita buka dulu di setting, di setting nanti ada Nike Plus iPod, nah ini tinggal di, nyalain aja nanti ada di menu, nih, oke, terus kita coba, ini receivernya kayak, chargeran gitu ya, masukin ke sini, oh nggak, nggak baru, ternyata, kalo misalnya pake iPhone, kita nggak perlu pakein ini receivernya, tapi kalo misalnya kamu pake iPod, nano, itu harus di, pasangin receivernya, oke, kita coba, kita pilih dasar, kacak aja, eh nggak usah, cek, eh salah, cek lagu, oke, jadualan keliling untuk mengaktifkan sensor, kita coba, goyang-goyangin sensornya, atau harus dipencet dulu, terus kita goyangin, oke, terdeteksi tuh ya sensornya, kalau misalnya kita, jalan pake ini, jadi lebih, keliatan gitu, apa, berapa, langkahnya ya, ya itu aja sih, karena, yang, sensor ini kayaknya udah nggak dijual lagi, paling yang, masih dijual tuh udah, bisa ya udah, stok lama gitu, karena, sekarang udah jamannya, pake smartband, minimal tuh smartband, kayak Mi Band aja udah, murah ya, dia punya banyak fungsi juga, terus, aplikasi buat lari juga, sekarang udah pake, terintegrasi ya, kayak pake GPS dari handphone, dan, ya tinggal pake aja gitu kan, nggak perlu pake perangkat tambahan lagi, kecuali, kalau misalnya kita pengen nambahin kayak, info detak jantung, itu bisa, pake, smartband tambahan, kayak, Mi Band, atau kalau misalnya punya Apple Watch, Apple Watch, cuman Apple Watch lumayan juga harganya ya, ya, kurang lebih, sama lah fungsinya, ya udah lah gitu aja, unboxing dari, si, Nike Plus, iPod ini, sebenernya ini udah barang lama juga sih, dan, ya udah, kita, ketemu lagi di video lainnya ya, oh ya ini, naik iPod Sport Kit, udah, di video selanjutnya, baik saja, terதu dengan, ya sudah di chuyainya, машin kagamance, musuh, increíble, tuh, ya enaknya,